Oke, balik lagi dengan gue Andika Wijaya Kuniawan Kali ini gue akan sharing gimana caranya gue bisa dapet Konsumen potensial Klien potensial Dengan cepat menggunakan Google My Business Atau dulu sebutnya apa? Google Profile ya? Google Profile Business ya? Ya, ya, whatever itulah ya Nah, gue akan tunjukin Apa sih yang gue lakukan di Google My Business Sehingga klien percaya sama IdeaX Digital SEO Agency Indonesia Jadi, yang gue lakukan adalah Gue menganggap diri gue sebagai seorang klien Calon klien yang sedang mencari jasa SEO Ya, di Indonesia Gue gak akan ke lokal dulu Lokal itu kayak misalnya pembagian wilayah, enggak Tapi gue akan ke Indonesia dulu Nah, by the way teman-teman Kalau misalnya lu lihat, ini ada private ya Nih, private browse Yang berarti tidak ada cage, tidak ada cookies Oke, dan ini kondisi tidak login Oke, nah Anggap aja Gue adalah seorang yang lagi cari jasa SEO di Indonesia Kebanyakan klien gue itu Dia tidak mencari kata kunci jasa SEO di Indonesia Ya, kebanyakan klien gue itu adalah Pertusan Jadi, dia akan cari agency di Indonesia Nah, oleh karena itu gue akan ketik SEO agency Indonesia Nah, rata-rata klien gue dapat Dapat idea X-nya gue adalah di Google My Business Di sini teman-teman Nih, kalau lu lihat Ya Ini belum nih, belum Belum apa yang gue lakukan Ya, belum dengan apa yang tim gue lakukan Ini gue masih kasih tunjuk Gimana caranya gue bisa dapetin konsumen potensial Oke, lanjut Ya Ketemulah Ceritanya Kemudian dia akan konteks 1, 2, 3 Ya, konsumen itu akan begitu Dia akan konteks 1, 2, 3 Udah mentok Dia nggak mungkin lihat bisnis yang lain Nggak mungkin Jadi, teman-teman harus pastiin Bisa optimasikan Google My Business Di 1, 2, 3 Nah, uniknya Uniknya nih, uniknya Uniknya adalah Jarang banget gue dapetin konsumen potensial Atau klien potensial Itu dari Google Khususnya perusahaan Jarang banget Kebanyakan yang konteks gue adalah UKM Kalau nggak individual Ya, dari Google Nah, sedangkan ada perusahaan yang gue tanya Gue survei Bapak-Ibu dapet dari mana Dari Bing rata-rata Oke, baiklah Kita akan beralih ke Bing Kalau gitu Nah, gue akan coba Sebagai perusahaan ya Gue akan cari SEO agency Indonesia Dan disinilah teman-teman 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Dan mereka akan konteks 1, 2, 3 Dan sisanya adalah Gimana caranya kita pitching Pitching itu presentasi ke perusahaan tersebut Agar direct project Ya Beda dengan SEO perorangan SEO perorangan mungkin akan kirim proposal Akan kirim quotation dan lain-lain Sedangkan buat IdeaXDigital Itu kan bukan individual ya Kita punya perusahaan, punya tim gitu Berarti Jatuhnya adalah meeting Ya, mau itu ketemu Atau Zoom Atau Google Jadi, gue jarang banget Kasih kirim proposal Langsung quotation Itu jarang banget Jadi, rata-rata Yang gue lakukan itu adalah Meeting dulu Baru Udah deal Udah siap Baru kirim quotation Tanpa harus proposal lagi Biasanya begitu Alright Sekarang apa yang Gue lakukan Dan tim gue lakukan Untuk bisa Membangun kepercayaan Konsumen Atau calon klien Potensial Gue akan ke Google deh Google dulu Bisa gak ya Semoga bisa ya Oke Ini yang gue lakukan Kelihatan gak sih teman-teman Kalau gak kelihatan Gue akan gedein Di begini caranya Oke Nah, ini mungkin lebih gede ya Samping sini ya Oke Jadi, yang gue lakukan adalah Gue minta Tim gue Untuk selalu update Ketika IDX Digital Update Blog Sehingga apa Kelihatan aktif Sebagai contoh Ya, tanggal 2 April Ini adalah update akhir Tanggal 2 April Dan gue minta mereka Untuk update juga Ya Tuh 2 April 2 April 1 April 2 April 2 April 2 April Oke Dan ini caranya adalah Begini aja Kasih link Kasih link Kasih link Kasih link Udah Nah, ini Jangan dianggap remeh Teman-teman Jangan dianggap Dianggap enteng Kenapa? Karena dengan kita Membuat begini Calon konsumen potensial kita Atau calon Client potensial kita Akan melihat Bahwa Kita memanage Google My Business Dengan benar Dengan baik Oleh karena itu Mereka akan Percaya Dan kontak Ya Yang sering terjadi adalah Yang gue lihat Rata-rata Orang Kau udah buat Google My Business Yaudah Tinggalin Nggak di manage Nggak di Apa ya Nggak di maintain Nggak di kelola Dengan baik Sehingga Ketika orang search Ngeliat Kosong Cuma-cuma ada judulnya doang Ya, judul itu begini Teman-teman Ini cuma ada judulnya doang Tapi nggak ada isinya Ya, nggak ada isi sama sekali Kalau gue nggak Gue Manage Eh, nah Itu adalah cara gue Mendapatkan konsumen potensial Atau Client potensial Untuk IDX Digital Ini Masih Google My Business Tapi Di video berikutnya Gue akan tunjukin Gimana caranya Gue bisa dapetin konsumen potensial Atau konsumen potensial Dengan cepat Per wilayah Sebagai penutup Seperti biasa Kita ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton